What's up guys welcome back to my channel Bangan Scroho 10 Oke guys kali ini Gue akan berbagi mengenai kendala bagi teman-teman yang kesusahan dalam mengupdate aplikasi di App Store ya guys Oke guys jadi langsung aja kita masuk pada App Store Nah di App Store ini jika teman-teman dari berbagai aplikasi yang teman-teman install memintai untuk berbarui dan teman-teman langsung diberbarui dan muncul pop-up seperti ini Oke kita tunggu guys Iya kok gak muncul-muncul ya guys Iya 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 Jadi seperti ini guys Bentar guys Nah Tidak dapat memperbarui App App Google Maps transit sorry guys Mengganggu ya guys Jadi muncul seperti ini Dan bagaimana cara mengatasinya Yaitu teman-teman harus pahami ya guys Jadi mungkin pertama teman-teman Belum Sinkron dalam arti pertama kali teman-teman mendownload aplikasi Google Maps itu sendiri menggunakan ID Apple yang mana Jadi seperti itu guys Jadi harus seperti awalnya teman-teman download di Google Maps dengan ID yang sama ya guys Jadi untuk memperbarui aplikasi di App Store atau pengguna iPhone dengan sistem iOS berbeda dengan Davis Android ya guys Jadi seperti itu guys kalau di Davis Android kan yang penting sudah login pada Playstore dan otomatis bisa diperbarui seperti itu ya guys Oke mengenai Mengenai Google berbarui pada aplikasi di App Store seperti itu aja ya guys Mungkin teman-teman bisa Pahami Dan Untuk video kali ini seperti itu aja Yang belum subscribe bisa subscribe Terlebih dahulu di channel gue ini ya guys Oke Kurang lebihnya saya memaaf Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you guys You 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 You